Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama aku Aina Fatiha Sari aku sering dipanggil teman-temanku Aina aku mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Semarang jurusan teknik sipil prodi perancangan jalan dan jebatan NIM aku 4122202 aku lahir pada tanggal 9 Desember 2003 ke mana ketiga dari tiga bersaudara yups anak bontot rumah aku ada di Jalan Sriatno RT2 RW4 Kelurahan Purwoyasa juga kecamatan Ngalian kota Semarang kalian kalau mau mampir boleh banget nih tetapnya di depan kantor bestindo Semarang yang ada warungnya Oh ya aku lagi bersama Yuppie dan Jojo tapi enggak kelihatan bentar aku mau coba dulu gimana caranya nah tuh nih namanya Yuppie ah sulit sekali aku harus Tadah Hai teman-teman aku ambilnya ya jadi ini tuh namanya Yuppie terus kalau yang bawah hilang tuh yang bawah ini namanya Jojo bentar mau tak bukain ini jadi aku lagi sama Yuppie ini keren banget loh guys jadi itu dulu tuh induknya dia tuh warnanya tuh hijau terus jantannya itu merah dulu induknya namanya igun kalau jantannya babang karena warnanya merah oh iya pernah dapat pertanyaan kegiatan iguana dia tuh ngapain aja sih ya dari dulu tuh aku belum pernah denger sih suaranya iguana itu kayak gimana terus loncat kegiatannya dia tuh cuma makan tidur-tidur kalau malam ini kayak manusia sih makan terus berak udah gitu doang tadaaa makanan Yuppie dan Jojo itu daun kangkung kadang buah pepaya kadang juga kelengkeng kalau kelengkeng depan rumah ini berbuah tapi ini sedang tidak jadi ya tidak hei takut-takut jangan kesalah dulu induknya Yuppie dan Jojo alias igun dan babang sebelum dijual itu mereka bertelur enggak mereka cuma yang igun doang ya Allah ya Rabbi terus kebetulan juga nih ya bener telurnya itu sudah pada menetas teman-teman bentar ya aku masukin dulu no 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 ya aku nggak berani ambil yang Jojo karena Jojo itu agak agak apa ya aktif aktif sekali kalau lari itu kenceng-kenceng banget kita beralih ke anakan yang barusan menetas ini kucing tetangga tuh dia itu dia tuh nungguin seap cepet perni sini ya tada ada 123456 alhamdulillah enam terus ini warnanya tuh hijau eh kenapa nggak lihat ada hijau sama biru yang yang biru ada dua itu satu sama ini satu nih barusan meletakannya beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu ya ini yang lalu sih Guana kalau masih kecil tuh larinya tuh kenceng banget itu pernah sampai ujung kantor sana sampai dikejar-kejar sama karyawan terus mungkin muncul pertanyaannya eh kok bisa pelihara ini masnya Oh iya ini punya masku karena masku dulu lulusan peternakan undit terus sebelum sebelum pelihara iguene itu aku eh dulu mas tengah pelihara ada ular burung hantu landet jadi pertama kali itu ular terus kencengnya hilang ya mungkin sekeluarga itu berpikiran kan disana ada sungai jadi turun kesana deh terus habis ular itu pernah burung hantu dimakan kucing terus beli lagi terus terbang terus habis burung hantu landa dulu pernah landa landanya itu ada enam yaitu aku pertama kali pegang landa itu rasanya tuh kayak geringgingan kalian tahu geringgingan ya kesemutan ditusuk-tusuk gitu banyak-banyak curi kan ya jadi tutus-tusuk terasa kayak kesemutan tangannya kenapa tangannya terus habis itu karena agak sulit ya kalau memelihara itu langsung tuh waktu itu kelihatannya langsung iguana sama landa jadi landanya dijual sekarang tinggal hari ini sama anak-anaknya dan aku juga punya kucing lagi pada tidur emang besok deh japan-japan buaya gak sih di kampus tuh kayaknya punya buaya deh buayanya tuh sering banget ngeluarin udah punya pacar aku belum main aku tapi aku kalau sama gue yang seperti itu Oh ya buat kalian yang suka pelihara hewan suka pelihara makhluk hidup apapun itu bentuknya apapun itu sifatnya ya semoga kalian dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga semua niat baik kalian untuk menolong sesama mahluk hidup sekian dari aku kalau mau tanya-tanya nanti bisa sih WAAC semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye